Apa isinya? Li Yunhai bertanya dengan ekspresi serius. Wanita tua itu juga menatap kultifator inti emas. Karena Ningki tidak memberikan mantra pembatas padanya, dia tidak yakin apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Itu, penuh dengan tentara hantu. Kata kultifator inti emas dengan ekspresi serius. Prajurit hantu. Para petani di sekitar terkejut ketika mendengar hal itu. Sebuah dunia rahasia yang dipenuhi oleh prajurit hantu. Bagaimana mungkin? Sejak alam yin agung di segel, prajurit hantu jarang muncul di dunia. Sama seperti orang yang hidup dapat menggunakan yang ki untuk melukai seorang kultifator di dunia bawah, prajurit hantu di dunia bawah juga akan memiliki cara yang luar biasa ketika mereka muncul di dunia orang hidup. Apakah kamu melihatnya dengan jelas? Apakah mereka benar-benar tentara hantu? Aku ingat beberapa tahun yang lalu, sesuatu terjadi di alam yin besar. Seluruh alam yin besar menghilang tanpa jejak, dan alam yin kecil sepenuhnya dikendalikan oleh beberapa dewa sempurna. Tidak ada prajurit hantu yang bisa datang ke dunia orang hidup tanpa suara. Kata wanita tua itu dengan ekspresi dingin. Aku tidak berbohong. Mereka adalah prajurit hantu. Metode mereka terlalu mengerikan. Meskipun mereka tampaknya tidak memiliki kecerdasan, bahkan seorang prajurit kecil dapat dengan mudah membunuh kami. Ketika kami masuk, kami berada di tengah medan perang. Junior menggunakan semua kekuatannya dan nyaris berhasil kembali melalui jalan yang kami lalui. Kata kultifator inti emas dengan cepat. Jika memang begitu, mereka mungkin adalah prajurit hantu yang tertinggal dari zaman dahulu. Mata Li Yunhai menampakkan sedikit kesungguhan. Kita tidak memiliki teknik pemurnian jiwa, dan prajurit hantu tidak berguna bagi kita. Mengapa kita tidak mengirim pesan kepada sekte-sekte yang memilikinya dan menjual wilayah rahasia ini? Kata wanita tua itu. Guru biara misteri utara, apa pendapatmu? Li Yunhai dan wanita tua itu memandang ningki. Hanya ada tiga penggarap Naschen Sol, jadi merekalah yang membuat keputusan. Ayo masuk dan lihat. Ningki tersenyum tipis. Tapi, wajah mereka berdua menunjukkan sedikit keraguan. Semakin lama seseorang berkultifasi, semakin takut mereka pada kematian. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada sosok perkasa di alam rahasia yang dipenuhi prajurit hantu ini? Bahkan para dewa sempurna di era saat ini tidak akan berani melawan keberadaan seperti itu. Alam Senluo Yin Kuno. Hahaha, aku tidak menyangka alam Yin muncul di sini. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang keras. Sekelompok kultifator telah muncul di atas mereka bertiga pada suatu saat, tetapi bahkan ningki tidak menyadari kedatangan mereka, yang berarti tingkat kultifasi mereka lebih tinggi dari mereka. Kelompok kultifator ini tampaknya dipimpin oleh kultifator muda di tengah. Kultifator muda ini juga memiliki aura paling mendalam di antara mereka. Dia memberi ningki perasaan bahwa dia tidak dapat dijangkau, seolah-olah dia sedang melihat lautan yang tak berujung. Tuan Muda Jiang, Anda baru saja tiba di sini, tetapi Anda mampu mengalami pertemuan yang begitu beruntung. Ini menunjukkan bahwa Anda diberkati oleh keberuntungan karma, dan Anda pasti akan naik ke alam abadi sejati di masa depan. Seseorang tersanjung. Li Yunhai dan wanita tua itu mengenali beberapa dari mereka, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka adalah puncak alam asli, dan mereka jarang menunjukkan wajah mereka. Hari ini, mereka semua berkumpul di depan seorang pemuda. Dunia bawah Senluo Kuno, mungkinkah itu adalah dunia bawah pertama di dunia? Ekspresi wanita tua itu tiba-tiba bergetar. Kalau memang begitu, maka kemungkinan besar tempat itu penuh dengan harta karun surga dan bumi, dan benar-benar berbeda dengan alam rahasia dunia bawah yang biasa. Tuan Muda Jiang, memiliki nama keluarga yang sama dengan Dewa Sejati Jiang, mata Li Yunhai bersinar penuh hormat. Tempat ini pertama kali ditemukan oleh kalian bertiga. Tuan Muda Jiang menatap Ningki dan yang lainnya sambil tersenyum. Saat matanya tertuju pada Ningki, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Melapor kepada Tuan Muda, tempat ini ditemukan oleh kami bertiga. Li Yunhai buru-buru menangkupkan tinjunya. Pada saat ini, seorang pria parubaya di belakang Tuan Muda Jiang menyipitkan matanya dan menatap Ningki. Dia tiba-tiba berkata, apakah kamu orang yang membunuh Penatua Ming dari Akademi Yunki beberapa hari yang lalu, dan ditemani oleh dua mayat berbaju besi perunggu. Akademi Yunki. Mata Ningki berkedip, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan mereka secara kebetulan. Jika hanya satu orang, dia mungkin masih punya kesempatan untuk bertarung. Namun saat ini, pihak lain dikelilingi oleh para kultifator alam asli, dan salah satu dari mereka mungkin bahkan berada di atas alam asli. Jadi sisa-sisa sekte mayat suan yang dia bicarakan adalah kamu. Tuan Muda Jiang memandang Ningki sambil tersenyum tipis. Sisa dari sekte mayat suan. Ekspresi Li Yunhai dan wanita tua itu berubah. Pemuda itu dengan jelas mengatakan bahwa dia adalah penguasa kuil kintang, dan sekarang dia adalah sisa dari sekte mayat suan. Semua orang tahu bahwa ketika sekte mayat suan berada di puncaknya, sekte itu hancur dalam semalam karena menyinggung keturunan seorang dewa sempurna. Kalau dipikir-pikir lagi identitas Tuan Muda Jiang, keturunan dari seorang dewa sempurna yang disinggung oleh sekte mayat suan kemungkinan besar adalah dia. Tuan Muda Jiang, ini pertama kalinya kami bertemu dengannya. Kami tidak saling kenal. Li Yunhai buru-buru menjauhkan diri dari Ningki. Tidak apa-apa, aku tidak akan menuduh orang lain secara salah. Tuan Muda Jiang tersenyum dan berkata kepada Ningki, apakah kamu benar-benar sisa dari sekte mayat suan? Di mana dua mayat berbaju perunggu itu bersembunyi. Tuan Muda Jiang, aku tidak tahu sekte mana sekte mayat suan ini, tetapi aku pernah membunuh seorang tetua Akademi Yunki. Tetua itu menggunakan darah wanita untuk meningkatkan kultifasinya. Dia memang iblis. Apakah dia tahu tentang ini? Ningki tersenyum dan tatapannya tertuju pada penguasa istana Akademi Yunki. Ekspresi penguasa istana sedikit berubah. Melihat Tuan Muda Jiang sedang menatapnya, dia langsung menggelengkan kepalanya. Seorang tetua Akademi Yunki tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya berdalih. Apakah kamu menganggap hal itu tidak mungkin hanya karena kamu mengatakannya tidak mungkin? Saya punya saksi dan bukti material. Banyak orang di prefektur Sishui tahu tentang ini. Ningki tersenyum. Ekspresi penguasa istana berubah lagi. Tuan Muda Jiang melihat ini dan tersenyum. Aku berbicara tentang identitasmu sebagai anggota sekte mayat suan. Dia tidak akan berani berbohong kepadaku tentang ini. Karena dia mengatakan kamu memiliki mayat berbaju besi perunggu, maka kamu memang memilikinya. Li Yunhai dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Dia dan wanita tua itu tidak merasakan aura mayat pada Ningki. Sebaliknya, mereka tahu tentang tetua Akademi Yunki yang menggunakan darah wanita untuk meningkatkan kultifasinya. Sayang sekali, Akademi Yunki memiliki keturunan dewa abadi yang sempurna. Mengapa mereka peduli dengan kematian beberapa manusia? Li Yunhai berkata dalam hatinya. Apa yang saya katakan tidak akan mengubah apapun. Ningki tersenyum. Sisa-sisa sekte mayat suan pantas mati. Penguasa istana perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengumpulkan ki spiritual di tubuhnya. Namun, Tuan Muda Jiang berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan terburu-buru membunuhnya. Metode kultifasi sekte mayat misterius cukup efektif melawan prajurit Yin. Biarkan dia mengikuti kita ke dunia bawah Senluokuno. Mungkin dia bisa hidup jika dia menebus kejahatannya. Ekspresi penguasa istana sedikit berubah, tetapi dia tidak berani membantah. Dia membubarkan aura di tubuhnya. Kalian semua ikutlah denganku. Jika ada kesempatan, siapapun yang melihatnya hari ini akan mendapat bagian. Tuan Muda Jiang melirik yang lainnya. Ketakutan melintas di mata para kultifator alam inti emas dan alam pembentukan fondasi ketika mereka melihat itu. Hanya satu orang yang selamat dari kelompok sebelumnya. Jika mereka masuk, bukankah mereka akan mati? 4382 Tuan Muda Jiang, saya tidak berani berharap ada kesempatan di dalam. Saya masih memiliki beberapa hal mendesak yang harus diselesaikan. Bisakah saya pergi dulu? Li Yunhai tersenyum canggung. Wanita tua itu pun mengangguk. Meskipun pihak lain adalah keturunan dari dewa sempurna, statusnya sangat luar biasa. Jika lain kali, mereka pasti akan menjilatnya. Namun dalam situasi ini, hidup mereka lebih penting. Tidak masalah apakah mereka menjilatnya atau tidak. Dunia bawah Senluokuno bukanlah tempat biasa. Bahkan penggarap jiwa baru lahir mungkin tidak dapat keluar hidup-hidup. Tuan Muda Jiang akan mengurus penguasa Istana Akademi Yunqi dan yang lainnya terlebih dahulu. Itu tidak akan berhasil. Jika berita itu tersebar, akan ada banyak masalah. Tuan Muda Jiang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi Li Yunhai dan wanita tua itu menjadi sedikit jelek. Para kultifator alam inti emas dan alam pembentukan fondasi di sekitar mereka tidak berani mengatakan apapun. Bahkan dua kultifator jiwa baru lahir tidak bisa pergi. Bagaimana mungkin mereka bisa? Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuan Muda Jiang. Anda harus menghargainya. Jangan anggap remeh. Kata seorang penggarap jiwa baru lahir dengan ringan. Terima kasih, Tuan Muda Jiang. Li Yunhai menangkupkan tinjunya. Kalau begitu, mari kita masuk bersama. Tuan Muda Jiang berkata sambil tersenyum tipis. Setelah tinggal di dalam selama tiga hari, kultifator tahap jindan yang cukup beruntung untuk melarikan diri melihat ini dan dengan patuh mengikuti di belakang Ningki, Tuan Muda Jiang dan yang lainnya ke pintu biru. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit. Dia telah mengalami pelarian yang sempit, dan sekarang dia harus masuk lagi. Itu benar-benar sulit dijelaskan, jadi dia hanya bisa memilih untuk mengikuti di belakang Ningki. Meskipun dari percakapan tadi, dia sudah tahu bahwa Ningki punya dendam terhadap pihak lain. Namun, Ningki telah menyelamatkannya sebelumnya, yang berarti bahwa penggarap jiwa baru lahir itu sangat baik dan mudah bergaul. Dia hanya bisa berharap bahwa penggarap jiwa baru lahir akan menjaganya di dalam. Energi yang tak dapat dijelaskan mengalir melewati tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi. Dalam sekejap, pemandangan di depan mereka berubah. Mereka muncul di medan perang kuno di alam liar. Terdengar suara pertempuran di mana-mana. Banyak pembudidaya bertarung di langit. Cuaca berubah seolah-olah itu adalah kiamat. Ekspresi Tuan Muda Jiang sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Ada aura yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan semuanya lebih kuat darinya. Untungnya, para prajurit hantu ini tampaknya tidak memiliki kesadaran. Tidak seorang pun menyadari kedatangan orang-orang dari alam yang Begitu Ningki memasuki tempat ini, dia merasakan sesuatu yang sangat familiar. Ia bagaikan seorang musafir yang telah mengembara jauh selama bertahun-tahun dan akhirnya kembali ke kampung halamannya. Itu juga seperti naga sejati yang mengalami kemalangan dan kembali ke laut. Perasaan ini sangat aneh dan dia tidak bisa menggambarkannya. Satu-satunya perbedaan yang bisa dia bedakan dengan jelas adalah aura Tuan Muda Jiang dan yang lainnya menjadi sangat lemah di matanya. Seolah-olah ada segerombolan semut yang berdiri di sampingnya. Sementara semua orang mengamati medan perang, ada dua kubu prajurit yin yang saling bertarung. Satu kubu datang dari belakang Ningki dan yang lainnya, sementara kubu lainnya datang dari depan Ningki dan yang lainnya, menjepit mereka di tengah. Mundur. Tuan Muda Jiang berteriak dan mundur ke samping. Yang lainnya tidak melambat dan mundur ke samping. Prajurit yin di kedua sisi menyerbu ke depan, seolah-olah Ningki dan yang lainnya tidak terlihat, sama sekali mengabaikan mereka. Semua orang menghela nafas lega, tetapi Li Yunhai dan wanita tua itu merasa ada yang tidak beres. Banyak sekali kultifator yang telah meninggal sebelumnya. Jika prajurit yin benar-benar tidak dapat melihat mereka, lalu bagaimana mereka bisa mati? Kultifator jindan yang berdiri di belakang Ningki buru-buru mengingatkan, hanya dalam waktu satu jam, para prajurit hantu ini akan mengetahui keberadaan kita. Satu jam. Ekspresi semua orang berubah sedikit. Aura prajurit hantu tampaknya hanya berada di tingkat jindan, tapi tatapan semua orang tertuju pada kedalaman medan perang, di mana awan bergemuruh dan sosok-sosok saling bertautan. Aura dari keberadaan itu berkali-kali lebih kuat dari mereka. Satu jam lagi. Ambil fas-fas yin yang menyedihkan ini. Selama kau mengarahkannya ke prajurit-prajurit hantu, kau bisa menghisapnya ke dalam fas-fas itu dan kembali padaku. Jika mereka tidak melihat kita dalam satu jam, kita bisa meninggalkan tempat ini dan kembali lagi. Tuan Muda Jiang tersenyum dan mengeluarkan fas putih keperakan dan melemparkannya ke semua orang. Ningki juga menerima satu. Es senior, kalau kita terlalu dekat dengan prajurit hantu, kita akan terlihat. Kultifator jindan di samping Ningki berkata dengan sedikit ketakutan. Berhati-hatilah dan kamu akan baik-baik saja. Tuan Muda Jiang berkata dengan tenang. Mengapa mereka tidak punya fas yin yang menyedihkan? Ningki tiba-tiba tertawa. Penguasa istana Akademi Cloud Rising dan yang lainnya tidak membawa apa-apa. Tuan Muda Jiang jelas tidak ingin mereka menyerang. Bahkan Li Yunhai dan wanita tua itu tidak memilikinya. Mereka berbeda dari yang lainnya. Tuan Muda Jiang tersenyum dan menatap Ningki. Kamu adalah seorang kultifator alam jiwa baru lahir dan kultifasimu lebih tinggi dari mereka. Ambillah beberapa lagi. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa fas balet full yin dan melemparkannya ke Ningki. Bagaimana jika aku tidak pergi? Ningki memainkan fas balet full yin di tangannya dan tersenyum. Jangan pergi. Tuan Muda Jiang tersenyum. Mengapa kamu tidak memilih salah satu kultifator alam jiwa baru lahir di sekitarku? Jika kamu bisa mengalahkan mereka, kamu tidak perlu pergi. Bagaimana menurutmu? Tuan Muda Jiang, biar aku saja. Penguasa istana Cloud Rising Academy menyeringai dan berjalan menuju Ningki. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Li Yunhai dan wanita tua itu melihat ini dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak mengenal Ningki, jadi mereka tidak mau berbicara dengannya saat ini. Tiba-tiba, penguasa istana Cloud Rising Academy berhenti bergerak. Hal ini terjadi karena aura misterius telah menyelimuti mereka semua. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah yang sama dan melihat sosok raksasa yang menyerupai raksasa kuno berjalan di udara ke arah mereka. Dia bisa melihat kita. Semua orang panik. Mata raksasa itu menatap mereka. Bahkan Tuan Muda Jiang, yang merupakan seorang kultifator di luar alam jiwa baru lahir, terkunci oleh aura raksasa kuno itu dan tidak dapat bergerak. Butiran-butiran keringat menetes dari dahinya. Tampaknya mereka terlalu gegabuh kali ini. Dalam sekejap mata, raksasa itu muncul di hadapan semua orang dan menamparkan mereka. Jika tamparan itu mengenai mereka, tidak akan ada yang bisa lolos. Baik itu penggarap pendirian yayasan maupun penggarap inti emas, bahkan Li Yunhai dan yang lainnya pun memiliki keputus asaan di mata mereka. Tepat ketika hati semua orang dipenuhi dengan keputus asaan, Ningki tiba-tiba berbalik untuk melihat raksasa itu dan berteriak dengan marah. Enyah. Gelombang suara yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan seluruh medan perang tampak sunyi. Para prajurit Yin yang menyerbu ke depan berhenti, dan tatapan mereka semua tertuju pada Ningki. Raksasa kuno itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Semua orang dapat melihat dengan jelas jejak ketakutan di wajahnya. Setelah sekitar lima atau enam tarikan napas hening, raksasa kuno itu tiba-tiba membungkuk kepada Ningki, berbalik dan menghilang tanpa jejak. Para prajurit hantu di medan perang juga mundur seperti air pasang. 4.383 Karena alasan yang tidak diketahui, Sogo tiba-tiba tidak dapat menemukan situs ini hari ini. Para pembaca yang budiman, harap ingat nama domain situs ini, Sea of Books, dan temukan jalan pulang. Tak hanya satu teriakan saja yang mampu membuat semua kultifator dunia bawah yang kuat di medan perang ketakutan, bahkan semua prajurit hantu di medan perang pun ikut lari. Semua orang tercengang. Mereka menatap Ningki dengan tak percaya. Teknik macam apa itu? Yang paling tidak terlupakan adalah bahwa kultifator dunia bawah itu bahkan menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Ningki. Mengapa? Hei, aku bisa bergerak sekarang. Seseorang berseru karena terkejut. Aura pada semua orang menghilang tanpa jejak setelah kultifator raksasa itu pergi. Mereka sekarang dapat dengan bebas memobilisasi energi spiritual dalam tubuh mereka. Teknik apa yang baru saja kamu gunakan? Tuan Muda Jiang menatap Ningki dengan ekspresi serius. Kau tahu, setelah tinggal di dunia orang hidup selama beberapa tahun, aku masih belum terbiasa. Lingkungan seperti ini di dunia bawah benar-benar cocok untukku. Ningki tersenyum pada Tuan Muda Jiang. Dia merentangkan tangannya, seakan merangkul dunia. Tubuh dan jiwanya bergetar sedikit, dengan rakus menyerap aura dunia ini. Tetap berada di dunia orang hidup selama beberapa tahun. Semua orang merasakan ketakutan yang menggetarkan hati dari kalimat ini. Tinggal di dunia orang hidup selama beberapa tahun. Mungkinkah dia telah tinggal di alam baka selama ini? Ekspresi Tuan Muda Jiang berangsur-angsur menjadi tercengang. Sebagai keturunan dari seorang abadi sejati, dia tentu tahu bahwa sebuah kejadian tak terduga telah terjadi di Grit Yin beberapa tahun yang lalu. Semua makhluk hidup di Yin Agung bereinkarnasi ke dunia orang hidup, begitu banyak jenius dengan akar spiritual muncul di dunia. Namun, para jenius ini semuanya telah kehilangan ingatan mereka. Mustahil bagi mereka untuk mempertahankan ingatan mereka tentang dunia bawah. Bahkan jika seorang abadi sejati meninggal dan pergi ke dunia bawah dan bereinkarnasi ke dunia orang hidup, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Tidak mungkin, apa yang sedang kamu coba lakukan? Suara Tuan Muda Jiang sedikit bergetar. Jika mereka dapat mempertahankan ingatan dan bereinkarnasi dari alam baka, maka seberapa kuatkah mereka di alam baka? Biarkan saya melihat teknik lain apa yang bisa saya gunakan. Ningki tersenyum pada Tuan Muda Jiang lalu berpikir keras. Rasa takut di hati setiap orang berangsur-angsur meningkat. Tatapan Palace Lord of Cloud Racing Academy terus berubah. Tiba-tiba, aura di tubuhnya meledak dan melonjak ke arah Ningki dengan kekuatan tak terbatas. Ningki tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk. Serangan Palace Lord dari Cloud Racing Academy menghilang dalam sekejap. Tidak hanya itu, auranya juga menurun dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia menjadi seorang kultifator inti emas. Setelah satu tarikan napas lagi, auranya turun ke pembentukan fondasi, lalu pelatihan Ki, dan akhirnya, auranya tidak berbeda dengan manusia biasa. Pada titik ini, Ningki menarik kembali tekniknya. Wajah kepala sekolah Cloud Racing Academy tampak menua. Kulitnya dipenuhi kerutan, dan rambutnya memutih. Dia mengulurkan tangan ke Tuan Muda Jiang dan berkata dengan suara serak. Tuan Muda, Tuan Muda Jiang, selamatkan aku. Tuan Muda Jiang tidak tergerak saat menyaksikan kejadian itu. Jejak ketakutan terpancar dalam matanya. Selamatkan aku. Tak seorang pun menjawabnya. Bahkan para kultifator Naschen Sol yang bepergian bersamanya secara tidak sadar mundur ke samping. Mereka tidak berani mendekatinya karena takut tubuh mereka akan terinfeksi oleh auranya. Es Senior, aku salah. Penguasa Istana Cloud Racing Academy akhirnya menatap Ningki, matanya memohon belas kasihan. Jika kamu salah, maka terimalah hukumanmu. Ningki tersenyum. Ekspresi kepala sekolah Cloud Racing Academy membeku. Hembusan angin dingin bertiup, dan tubuhnya jatuh ke tanah seperti pasir. Udara di sekitarnya sekali lagi menjadi sangat senyap. Bahkan suara nafasnya pun nyaris tak terdengar. Saya masih bisa menggunakan kasih karunia Tuhan. Ningki tersenyum dan menatap Tuan Muda Jiang. Pada titik ini, Tuan Muda Jiang mulai percaya bahwa Ningki datang dari dunia bawah. Ketika Ningki menatapnya, Tuan Muda Jiang melompat ke udara dan terbang menuju pintu biru. Sayangnya, dia tidak dapat terbang dalam jarak sependek itu. Tuan Muda Jiang baru saja tiba di pintu biru ketika dia berubah menjadi pasir. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada kepala sekolah Cloud Racing Academy. Semua orang tahu bahwa tingkat kultifasi Tuan Muda Jiang telah melampaui alam jiwa baru lahir dan sekarang berada di alam jiwa yang berubah. Bahkan seorang kultifator alam jiwa yang telah berubah pun terbunuh dalam sekejap. Apa itu kultifator alam jiwa yang baru lahir? Kepala sekolah Cloud Racing Academy tidak meninggal secepat itu. Mungkin itu disengaja. Senior, kami tidak pernah berniat membunuhmu. Tolong bermurah hati dan jangan ganggu kami. Para kultifator alam jiwa baru lahir yang datang bersama Tuan Muda Jiang menangkupkan tangan mereka ke arah Ningki dan memohon belas kasihan. Li Yunhai dan wanita tua itu menatap Ningki dengan mulut mengangah. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika mereka tahu bahwa Tuan Muda Jiang adalah sosok yang sangat kuat, mereka akan berdiri di pihak Ningki. Kamu tidak akan mati. Namun, apa yang terjadi hari ini? Ningki tersenyum. Kami tidak akan memberitahu siapapun. Semua orang segera berjanji. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam sekejap, gelombang kekuatan menyelimuti semua orang. Semua orang mengira Ningki akan membunuh mereka, tetapi pada saat berikutnya, ekspresi mereka membeku. Kenangan hari ini langsung terhapus dari pikiran mereka. Kemudian, seperti boneka berbentuk manusia, mereka berjalan menuju pintu cahaya biru dan meninggalkan dunia bawah Senluokuno satu per satu. Ningki dengan mudah menghapus ingatan mereka tentang apa yang terjadi hari ini. Meskipun dia belum mencapai puncak kultifasinya, trik-trik kecil ini masih mudah dia gunakan. Di luar, Li Yunhai dan yang lainnya kembali sadar satu per satu. Tatapan mereka berubah dari bingung menjadi terkejut dan akhirnya, mereka saling memandang. Kapan mereka sampai di sini? Li Yunhai dan wanita tua itu saling berpandangan, lalu menatap ke arah para kultifator alam jiwa baru lahir yang datang bersama Tuan Muda Jiang. Mereka tidak ingat apa yang terjadi sebelumnya. Mereka hanya ingat bahwa mereka menemukan alam rahasia ini. Para kultifator alam jiwa baru lahir juga terkejut. Di mana Tuan Muda Jiang? Yang dari Cloud Reaching Academy juga sudah hilang. Mungkinkah Tuan Muda Jiang menemukan sesuatu dan membawanya pergi? Itu tidak mungkin. Para kultifator alam jiwa baru lahir saling berpandangan. Aneh sekali. Mereka merasakan firasat aneh, tetapi mereka tidak dapat menjelaskannya. Yang mereka ingat hanyalah Tuan Muda Jiang dan Kepala Sekolah Cloud Reaching Academy menghilang dalam sekejap. Ada alam rahasia di sini. Tuan Muda Jiang mungkin akan kembali. Kita tunggu saja di sini. Salah satu dari mereka berkata. Semua orang menganggup pelan, berpikir bahwa itu masuk akal. Kita tunggu saja di sini. Tidak ada yang tahu bahwa Tuan Muda Jiang sudah tiada di dunia ini. Bahkan Kepala Sekolah Cloud Reaching Academy pun sudah meninggal. Mereka bahkan tidak punya hak untuk pergi ke dunia bawah. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Di tempat yang jauh dari tempat mereka berada. Di Gunung Surgawi. Sebuah medali kehidupan hancur. Tak lama kemudian, terdengarlah suara gemuruh yang menggelegar di santero Gunung Langit. Tidak peduli siapa yang mengambil nyawa anakku, aku akan membuatmu menderita selamanya. Sosok Ningki berkelebat di udara. Setiap kali ia berkelebat, ia dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Dalam waktu singkat, ia telah menyerap jutaan titik energi spiritual. Jumlah titik energi spiritual di dunia bawah Senluokuno jauh lebih dari itu. 4.384 Tidak ada apa-apa selain kekacauan di sini. Mungkin saja pernah terjadi perang besar di zaman dahulu. Pada akhirnya, tempat ini hancur berkeping-keping dan terpisah dari alam Yin Agung. Ningki berdiri di kehampaan dengan mata terpejam. Adegan demi adegan muncul dalam benaknya. Indra ketuhanannya menyebar tanpa henti ke segala arah. Ini adalah teknik yang pernah dimilikinya, dan hanya di tempat ini dia hampir tidak dapat menggunakannya lagi. Dunia ini sangat mirip dengan alam Yin Agung yang dikenalnya. Ada makhluk biasa, dan ada juga makhluk dengan aura yang sangat kuat. Namun, tanpa kecuali, aura makhluk-makhluk ini tidak dapat dibandingkan dengan aura Ningki saat ini. Beberapa makhluk ini tidak memiliki kecerdasan, tetapi mereka memiliki pola perilaku yang tetap, seolah-olah mereka mengulangi perilaku yang mereka miliki saat mereka masih hidup. Kalau tidak ada kecelakaan, mereka sudah mati dua kali. Pertama kali, mereka telah meninggal dari dunia orang hidup. Kali kedua, mereka mati dari alam baka. Namun, mereka masih ada di dunia ini dan tidak sepenuhnya musnah. Ini mungkin ada hubungannya dengan pemerakarsa yang telah menghancurkan dunia ini hingga menjadi seperti ini. Tiba-tiba, Ningki membuka matanya perlahan. Sebuah tasbih Buddha muncul dari antara kedua alisnya. Setelah munculnya manik-manik Buddha, tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat istimewa di dunia ini. Kekosongan tampak berputar dan menyusut karena terus-menerus diserap oleh manik-manik Buddha. Ningki dapat melihat dengan mata telanjangnya bahwa kekosongan di sekitarnya menghilang, dan setiap inci tanah diserap oleh manik-manik Buddha. Selama periode ini, benda-benda dengan ki spiritual juga akan melewati Ningki, dan ki spiritual pada benda-benda tersebut akan dihisap oleh Ningki. Nilai energi spiritualnya terus meningkat. Perubahan ini sangat, sangat aneh. Tapi Ningki merasakan kedamaian. Dia tidak menghentikan manik Buddha. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan manik Buddha, jadi dia membiarkan hal-hal berkembang. Setelah waktu yang tidak diketahui, hanya ada gerbang cahaya biru yang tersisa di depannya. Selain itu, semuanya gelap gulita. Seluruh fragmen alam Shen Luoyin telah diserap oleh manik-manik Buddha. Dan nilai energi spiritualnya telah mencapai angka tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni 8 juta. 8 juta nilai energi spiritual, jika tidak ada yang salah, mungkin akan dapat membantunya langsung maju ke alam setelah alam jiwa baru lahir. Tasbih Buddha itu menghilang lagi. Ningki perlahan berjalan keluar dari gerbang cahaya biru, dan kemudian gerbang cahaya biru itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Di luar, Li Yunhai dan yang lainnya tercengang. Mereka adalah orang pertama yang menemukan alam rahasia ini. Mengapa seorang anak keluar dari sana? Mungkinkah anak itu berasal dari alam rahasia? Dimanakah alam rahasia itu? Bagaimana bisa hilang? Hilangnya alam rahasia itu pasti berarti bahwa hal terpenting di dalamnya telah diambil oleh seseorang. Kelompok kultifator jiwa baru lahir yang menunggu Tuan Muda Jiang saling berpandangan dan akhirnya memandang Ningki. Tidak ada penjelasan lain. Alasan hilangnya alam mistik pasti karena anak ini. Apakah kamu seorang kultifator atau monster? Wanita tua itu tiba-tiba berteriak. Ningki tersenyum. Memangnya kenapa kalau dia seorang kultifator? Jadi kenapa kalau dia iblis? Wanita tua itu tertegun sejenak. Kemudian, sedikit amarah muncul di matanya. Jangan mencoba bersikap misterius. Apakah kamu mendapatkan harta karun itu di alam rahasia? Tahukah Anda peraturan di sini? Kami menemukan alam mistis, dan kami ingin membaginya secara merata. Jika Anda ingin menyimpannya untuk diri sendiri, kami tidak akan mengizinkannya. Tidak buruk. Tidak masalah apakah kamu seorang kultifator atau monster. Keluarkan barang-barang yang kamu peroleh dari dalam dan biarkan semua orang melihatnya. Para kultifator Naschen Sol lainnya juga turut memberikan komentar. Semua orang memiliki pemahaman diam-diam dan mengelilingi Ningki di tengah. Setelah meninggalkan dunia bawah Senluokuno, kekuatan ilahi Ningki telah menghilang. Sangat menegangkan dikelilingi oleh sekelompok kultifator jiwa baru lahir seperti itu. Namun, tekanan ringan ini menyebabkan manik Buddha di lautan kesadarannya berubah lagi. Dalam sekejap, aura di sekitar mereka berubah. Tampaknya ada teriakan pembunuhan di telinga mereka. Sebelum mereka menyadarinya, mereka sudah berada di dunia lain. Apa yang sedang terjadi? Ini, ini tampaknya aura dari dunia bawah yang legendaris. Mungkinkah itu adalah prajurit hantu? Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ningki juga sedikit terkejut. Jadi manik Buddha dapat memuntahkan pecahan-pecahan dunia bawah setelah menyerapnya. Kekuatan ilahi yang telah hilang perlahan-lahan pulih. Di dunia ini, metode Ningki tidak akan terbayangkan oleh para kultifator alam yang mungkin sang abadi yang sempurna akan mampu melawannya. Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa dunia telah kembali normal. Teriakan membunuh telah hilang, tentara hantu telah hilang, dan Ningki juga telah hilang. Di mana dia? Wanita tua itu terkejut dan marah. Jadi itu hanya tipuan. Li Yunhai bergumam pada dirinya sendiri. Untuk dapat menipu sekelompok kultifator jiwa baru lahir seperti mereka, kultifasi pihak lain mungkin tidak jauh berbeda dari mereka. Kejar dia! Seorang kultifator Naschen Sol berteriak dingin. Melihat ini, yang lain berhamburan ke segala arah, mencoba mengejar Ningki. Kuil Kintang Ketika Ningki kembali, semua yang ada di kuil berjalan seperti biasa. Keluarga Li mengurus ketiga anak itu, mereka hanya perlu berkonsentrasi pada kultifasi mereka. Membuka panel properti, Ningki mengklik tanda plus di belakang wilayah tersebut. Aura dalam tubuhnya tiba-tiba mulai berubah. Seperti air mendidih, aura itu terus membumbung tinggi, dan segera menjadi beberapa kali lebih kuat. Alam jiwa baru lahir tahap menengah. Nilai energi spiritual dikonsumsi oleh 1,5 juta. Ningki mengklik lagi. Auranya mulai membumbung tinggi lagi. Kali ini, nilai energi spiritual dikonsumsi sebesar 2,5 juta. Tahap akhir alam jiwa baru lahir. Masih ada 4 juta nilai energi spiritual yang tersisa. Tanda plus masih merupakan titik terang. Ningki tidak ragu-ragu dan mengklik lagi. Auranya tiba-tiba naik ke puncak alam jiwa baru lahir. Setelah menghabiskan 3,5 juta nilai energi spiritual, masih tersisa 500 ribu. Namun kali ini, tanda plus telah berubah menjadi abu-abu dan tidak dapat diklik lagi. Dibandingkan sebelumnya, kultifasinya telah meningkat berkali-kali lipat. Bahkan jika kekuatan magis manik Buddha tidak mengganggu, pemandangan dikelilingi oleh sekelompok kultifator alam jiwa baru lahir tidak akan terjadi lagi. Gerbang Suantian Jadi, pihak lain akan membiarkanmu pergi setelah mengambil catatan Suantianmu. Seorang lelaki tua menatap kakak senior Ling dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Ya ya, kakak senior Ling dan yang lainnya saling berpandangan lalu mengangguk sedikit. Kuil kintang, kuil tulang putih. Ekspresi lelaki tua itu berangsur-angsur menjadi serius. Jika itu benar-benar kuil tulang putih, banyak sekte pasti tertarik dengan kemunculan kembali kuil tulang putih. Tuhan, pihak lain begitu sombong dan langsung mengambil catatan Suantian kita. Mengapa kita tidak segera melaporkan hal ini ke sekte lain dan mengusir harimau itu untuk menelan serigala? Kata lelaki tua lainnya dengan suara yang dalam. Masalah diambilnya catatan Suantian tentu saja menarik perhatian semua tetua. Mengambil warisan seseorang, tidak peduli apakah itu penting atau tidak, adalah hal yang tabu di dunia kultifasi. Kecuali jika kesenjangan antara kedua partai itu benar-benar terlalu besar. Tetapi jika yang melakukannya hanyalah seorang kultifator alam jiwa baru lahir, dan menyangkut masalah kuil tulang putih, mereka tidak terlalu takut. Baiklah, kuil tulang putih telah muncul kembali. Sudah saatnya untuk memberi tahu sekte lain. Master gerbang Suantian mengangguk acuh-ta'acuh, lalu tatapannya jatuh pada kakak senior Ling dan yang lainnya. Kalian tahu tetapi tidak melaporkannya dan bertindak sendiri, menyebabkan catatan Suantian diambil. Kali ini, kalian akan bertanggung jawab untuk memimpin jalan dan menebus dosa kalian. Pada periode waktu berikutnya, berita tentang kuil tulang putih menyebar seperti api di alam kultifasi. Beberapa orang diam-diam menggosok tangan mereka, berencana untuk menggunakan kesempatan ini untuk menemukan peluang. Namun, mereka tidak begitu yakin dengan lokasi pasti kuil tulang putih. Mereka hanya tahu bahwa kuil itu berada di pegunungan di belakang desa Huangshi. Namun, di alam kultifasi yang luas, terdapat banyak desa yang disebut desa Huangshi. Tidak mudah untuk menemukannya. Akademi Black Jade. Salah satu dari tiga akademi di wilayah Laut Pegunungan. Selain tiga akademi itu, ada tiga sekte dan tiga penggarap di wilayah Laut Pegunungan, totalnya ada sembilan penggarap jiwa baru lahir. Sembilan orang ini adalah para kultifator terkuat di wilayah Laut Pegunungan. Namun, penggarap jiwa baru lahir juga terbagi menjadi yang kuat dan yang lemah. Pemimpin kelompok tersebut adalah Lisyanyu, penggarap jiwa baru lahir tahap puncak. Di sebuah aula di Akademi Black Jade. Tempat itu dipenuhi oleh para kultifator, dan di tengah kerumunan itu terdapat sembilan bangku. Delapan bangku ditempati oleh orang-orang dari berbagai usia dan jenis kelamin. Mereka semua adalah pembangkit tenaga Naschen Sol dengan temperamen yang berbeda-beda. Berita dari Cloud Rishing Academy sudah dikirim, tetapi orang itu tidak ada di Akademi. Sepertinya hanya kita berdelapan yang akan datang untuk membahas ini, kata Celestial Emperor. Lisyanyu tersenyum. Guru Liy, beri tahu kami. Jika kami menemukan harta karun di kuil tulang putih, bagaimana kami harus membaginya? Seorang wanita tersenyum. Wanita itu mengenakan pakaian merah. Dia tidak tampak tua, tetapi matanya penuh dengan perubahan. Dia adalah Feng Wu, master dari Akademi lain, Akademi Phoenix. Cloud Risse Academy tidak ada di sini. Jika kita mendapatkan harta karun, masing-masing Akademi akan mengambil 20%. Sedangkan untuk 60% sisanya, kalian masing-masing dapat mengambil 10%. Bagaimana menurutmu? Lisyanyu tersenyum dan melirik ke arah para penggarap jiwa baru lahir. Saya setuju. Seorang kultifator mengangguk. Itu sudah cukup baik bahwa Lisyanyu bersedia memberi mereka 10%. Apakah master sekte Suantian ada di sini? Lisyanyu tersenyum. Saya di sini. Master sekte Suantian berjalan keluar dari kerumunan dan membungkuk kepada Lisyanyu dan yang lainnya. Mereka semua merupakan tokoh-tokoh berkuasa di wilayah Laut Pegunungan. Informasi ini diberikan oleh sekte langit misterius milikmu. Ketika saatnya tiba, kami juga akan memberikan kesempatan kepadamu. Sekarang, biarkan muridmu menjelaskan secara terperinci apa yang sebenarnya terjadi di kuil tulang putih sehingga semua orang dapat bersiap. Lisyanyu tersenyum. Ling Han, katakan padanya. Pemimpin sekte Mystic Heaven menganggup dan menatap kakak senior Ling. Ketika Ling Han mendengar ini, dia buru-buru melangkah maju dan menelan ludahnya tanpa sadar. Saat ini, dia dikelilingi oleh para kultifator Naschen Sol atau Golden Core. Meskipun seorang kultifator foundation building seperti dia sudah bisa dianggap sebagai ahli dalam dunia kultifasi, di hadapan sekelompok orang penting ini, dia bahkan tidak sehelai rambut pun. Jangan gugup, katakan saja. Lisyanyu tersenyum tipis. Ya, senior. Ling Han menganggup cepat. Kemudian, dia menceritakan bagaimana dia dan kelompoknya memperoleh gulungan batu giok yang mencatat lokasi kuil tulang putih, dan bagaimana mereka bisa sampai di sini. Semua orang mengangguk sedikit. Jika itu mereka, mereka juga tidak akan memberitahu sekte tersebut lokasi kuil tersebut. Mereka pasti akan pergi ke sana terlebih dahulu untuk melihat apakah ada peluang. Kemudian, adik-adik perempuanku dan aku datang ke desa Yellow Rock dan melihat seorang kultifator menggunakan kis spiritual untuk memenjarakan beberapa manusia. Setelah bertanya kepada penduduk desa tentang situasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa seorang kultifator telah tiba di kuil tulang putih terlebih dahulu. Kami meminta penduduk desa untuk memimpin jalan, dan ketika kami tiba di kuil tulang putih, kami melihat seorang kultifator yang tampaknya berusia tidak lebih dari 5 atau 6 tahun, Ling Han berhenti sejenak, lalu tiba-tiba berkata, Benar sekali, sebelum kami melihat kultifator itu, ada dua penjaga dengan aura aneh. Tingkat kultifasi kedua penjaga ini kemungkinan besar berada di tingkat inti emas, dan mereka dengan mudah memenjarakan aku, adik-adik laki-laki dan perempuanku. Dua orang kultifator tingkat inti emas, lalu kultifator yang tampak berusia 5 atau 6 tahun itu pastilah seorang kultifator tingkat jiwa baru lahir. Aku mengenali semua kultifator Naschen Saltier di Mountain Sea Region. Dia mungkin saja lewat sini. Kata Li Xian Yu. Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Feng Wu tiba-tiba berkata, dia sudah tahu keseluruhan ceritanya. Dia meminta Ling Han untuk mengulanginya agar didengar oleh tiga pemimpin sekte lainnya dan tiga penggarap tak berafiliasi. Jika dia seorang kultifator tingkat jiwa baru lahir, mengapa dia memaksakan teknik kultifasi pengantar sekte surga hitam? Catatan langit hitam itu hanya dapat dikembangkan hingga tingkat bangunan fondasi. Dia bahkan tidak dapat memadatkan inti emas. Feng Wu mengerutkan kening. Kau benar, tetapi para kultifator Naschen Saltier memiliki temperamen yang aneh. Mungkin mereka hanya menggunakan ini untuk memberinya pelajaran. Li Xian Yu menunjuk ke arah Ling Han. Tidak peduli apa, mari kita pergi ke kuil tulang putih sekarang. Kuil tulang putih adalah sekte di wilayah laut gunung, jadi kekayaan yang ditinggalkan seharusnya menjadi milik para pembudidaya wilayah laut gunung. Kita tidak bisa membiarkan orang luar mengambilnya. Jika ini tersebar, saya khawatir kita akan menjadi bahan tertawaan. Salah satu kultifator tak terafiliasi berdiri dan berkata, Baiklah. Li Xian Yu mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, di bawah pimpinan Ling Han, sekelompok orang terbang dengan anggun menuju ke arah kuil kintang. Mengapa kamu memanggil mereka kali ini? Feng Wu berdiri di samping Li Xian Yu, dan berkata dengan tenang, dia hanya seorang kultifator Naschen Soltier. Kita bisa mengalahkannya. Feng Wu, kamu belum lama berada di wilayah laut gunung sepertiku, dan kamu belum mengalami era kuil tulang putih. Kuil tulang putih dulunya dipenuhi dengan api iblis, dan menguasai seluruh wilayah laut gunung. Sekalipun kuil tulang putih telah dihancurkan, siapa tahu kartu truf apa yang mereka tinggalkan. Jadi, kita harus benar-benar siap. Li Xian Yu menghela nafas. Feng Wu sedikit mengernyit, dan akhirnya setuju dengan perkataan Li Xian Yu, meskipun dia masih merasa bahwa Li Xian Yu membuat keributan besar atas masalah kecil, menyebabkan banyak orang datang untuk berbagi hasil rampasan. Desa Yellow Rock. Huh, ketika kepala desa melewati pintu masuk desa dengan tongkatnya, dia mendesah pelan. Tak jauh dari situ, sesosok mayat tergeletak di tanah. Itu adalah mayat Huang San. Dinding ki spiritual telah lama menghilang, tetapi penduduk desa tidak berani mencabutnya, karena takut menyinggung para dewa. Bahkan keluarga Huang San berpura-pura tidak melihatnya. Menyakiti diri sendiri adalah satu hal, namun jika mereka juga tersakiti, itu akan buruk. Kepala desa, bisakah kau mengirim seseorang ke kuil untuk memohon agar mayat Huang San dibuang? Mayat itu sudah ditinggal di sini seharian, dan baunya sangat menyengat. Seorang penduduk desa melangkah maju dan bertanya, Siapa yang pergi? Tulang-tulangku yang tua tak sanggup berjalan, siapa yang akan pergi? Kata kepala desa. Mendengar ini, semua orang segera menundukkan kepala dan melihat ke tempat lain. Hah! Seseorang berseru dengan bingung. Ia menunjuk ke langit dan tergagap, Tuhan! 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 Ada apa denganmu? Seseorang mengutuk. Dewa abadi, ada begitu banyak dewa abadi. Pria itu akhirnya berhenti gagap. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka segera mengangkat kepala dan melihat ke sekeliling. Apa yang mereka lihat mengejutkan mereka semua. Sebenarnya ada banyak sekali sosok yang terbang di langit. Tiba-tiba, mereka menyadari bahwa para dewa telah berhenti bergerak. Beberapa dari mereka menunduk. Kamu mengatakan bahwa manusia yang dipenjara itu adalah mayat. Sudah busuk, tapi tidak ada yang berani menahannya. Orang dari biara tulang putih itu benar-benar tirani. Feng Wu melirik Ling Han dan berkata dengan tenang. Ling Han tertegun sejenak, dan merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Dia tidak berani mengatakan bahwa Huang San pada akhirnya telah dipenjara oleh junior sisternya, jadi dia hanya bisa mengangguk. Melapor ke senior, itu manusia fana. 4386. Kepala desa dan yang lainnya tercengang ketika sekelompok petani itu terbang ke arah mereka, lalu mendarat di tanah satu demi satu. Mereka tidak berani bersuara, namun mereka melihat sekelompok kultifator tiba di samping mayat Huang San dan saling berbisik. Anda kepala desa di sini. Tatapan Feng Wu tertuju pada kepala desa. Ya ya ya. Kepala desa mengangguk cepat-cepat. Ada apa dengan orang ini? Feng Wu menunjuk mayat Huang San. Kepala desa Yellow Stoney Village tertegun sejenak. Kemudian, dia menjelaskan sebab dan akibat dari masalah tersebut. Ketika mereka mendengar bahwa Huang San akhirnya dibawa kembali oleh beberapa kultifator lain dan dipenjarakan di sini, ekspresi master sekte-sekte langit hitam berubah beberapa kali. Untungnya, Li Xianyu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Dia sudah lama meninggal, kan? Mengapa kalian tidak menyembunyikan mayatnya? Feng Wu bertanya lagi. Seorang penduduk desa batu kuning menjawab lebih dulu, kami tidak berani. Jika dewa abadi tahu, saya khawatir kami akan berakhir seperti Huang San. Semua orang mendengarnya. Orang yang menduduki kuil tulang putih benar-benar mendominasi. Feng Wu tersenyum tipis. Semua kultifator alam jiwa baru lahir mengangguk. Itu memang sedikit mendominasi. Dia hanya manusia biasa. Jika mereka benar-benar ingin membunuhnya, mereka bisa membunuhnya saja. Terlalu berlebihan untuk membiarkan mayatnya di alam liar. Ling Han, dimanakah lokasi kuil tulang putih? Feng Wu menatap Ling Han dan bertanya dengan tenang. Itu di gunung belakang. Ling Han segera menunjuk ke arah kuil kintang. Semua orang sekali lagi melayang ke langit dan terbang ke arah yang ditunjuk Ling Han. Desa, kepala desa, mereka tampaknya ada di sini untuk berurusan dengan orang di gunung itu. Seorang penduduk desa mengumpulkan keberaniannya dan melangkah maju. Kepala desa Yellowstone Village menunjukkan ekspresi serius, dan ada sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Mungkinkah akan terjadi pertempuran besar para pembudidaya di sini? Jika memang demikian, apakah Yellowstone Village akan terlibat? Mereka semua manusia biasa, dan gelombang kejut sekecil apapun akan menyebabkan seluruh desa Batu Kuning hancur. Bagaimana mereka bisa menahannya? Ai, aku bertanya-tanya apakah Nyonya Li dan putrinya akan berada dalam bahaya. Tak peduli apapun, mereka adalah warga desa Batu Kuningku. Kepala desa Batu Kuning menghela napas panjang, berbalik dan pergi. Setelah anggota keluarga Huang San menjulurkan kepala untuk melihat-lihat, mereka akhirnya mengertakan gigi dan maju untuk mengambil mayat itu. Karena sekelompok besar makhluk abadi telah pergi ke pegunungan, mereka merasa tidak perlu takut pada yang sebelumnya. Lagi pula, sulit bagi dua tangan untuk melawan empat tangan. Ini adalah sesuatu yang bisa dipahami oleh orang biasa. Kuil Kintang. Setelah masa kultivasi, dan dengan bimbingan Ningki, Dagozi, Little Yue R, Li Chou, dan Hu Cheng, tiga orang dan satu binatang, menghindari banyak jalan memutar. Dari waktu ke waktu, Ningki menuangkan sisa 500 ribu poin energi spiritual dari promosi sebelumnya ke tubuh mereka. Dalam waktu singkat, tiga manusia dan satu binatang telah melampaui alam manusia. Di antara mereka, Yue R kecil, yang kecepatan kultivasinya paling cepat, telah memahami seni terbang awan. Dia tidak hanya mampu terbang sendirian, dia bahkan bisa membawa seseorang bersamanya. Ketika Li Chou, Dagozi, dan yang lainnya melihat ini, mereka tentu saja sangat iri. Hal ini juga membuat mereka bersemangat dan termotivasi untuk menempuh jalan kultivasi. Mereka berharap suatu hari nanti, mereka bisa seperti Little Yue, air dan terbang tinggi di atas awan. Tuan Kuil, bolehkah saya juga berkultivasi? Hari ini, Nyonya Li mengatakan apa yang telah lama ia tahan, sambil menatap Ningki penuh harap. Jika seorang kultivator ingin berkultivasi, mereka membutuhkan akar spiritual. Mereka semua memilikinya. Ningki tersenyum tipis. Bagaimana dengan saya? Nyonya Li sedikit berharap. Ningki menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak memiliki akar spiritual. Nyonya Li sedikit kecewa. Mengapa kamu ingin berkultivasi? Ningki tersenyum tipis. Konon katanya, para kultivator bisa hidup lebih lama. Aku ingin menemani dia selama beberapa tahun lagi. Nyonya Li melihat ke arah Li Chou. Manusia yang tidak bisa berkultivasi, rata-rata hidup hingga 50 atau 60 tahun. 70 atau 80 tahun dianggap umur panjang. Nyonya Li berusia 20-an tahun ini. Jika tidak ada kecelakaan, dia akan meninggal karena usia tua dalam 20 tahun lagi. Itu bukan masalah besar. Ningki tersenyum tipis. Nyonya Li sedikit terkejut. Saat berikutnya, Ningki mengangkat tangannya dan langsung menuangkan aliran energi spiritual ke tubuh Nyonya Li. Aura Nyonya Li terus melambung tinggi, dengan cepat melampaui Li Chou dan yang lainnya. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Nyonya Li sedikit tertegun. Bukankah mereka mengatakan dia tidak bisa berkultivasi? Kamu tidak bisa berkultivasi. Aku memberimu tingkat kultivasimu saat ini. Tanpa akar spiritual, bahkan jika kamu memiliki fondasi ini, kamu tidak dapat memperkuat energi spiritual dalam tubuhmu. Ningki tersenyum tipis dan berkata, kamu sekarang berada di puncak tahap pemurnian Qi, dan rentang hidupmu telah meningkat pesat. Tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menemani Li Chou selama beberapa tahun lagi. Terima kasih Tuan. Nyonya Li merasa senang dan terkejut. Kita punya tamu. Ningki tiba-tiba menatap cakrawala, dan senyum tipis muncul di matanya saat dia berjalan keluar dari biara. Apakah itu kuil tulang putih? Pelakat itu bertuliskan, kuil kintang. Jelas, penggarap yang menempati tempat ini mengubah nama kuil. Tunggu, aura di sini terlihat sangat biasa. Apakah ini benar-benar situs lama kuil tulang putih? Kelompok penggarap jiwa baru lahir saling berpandangan, sedikit terkejut. Tidak ada mantra yang membatasi di sekitar kuil tau ini. Kuil ini tampak biasa saja, tidak seperti kuil tulang putih yang sangat kuat di wilayah laut pegunungan. Mungkinkah kultifator yang menempati tempat ini telah mengambil kesempatan dari kuil tulang putih? Seseorang akan keluar. Feng Wu berkata dengan tenang. Mata semua orang menyipit saat melihat sosok kurus dan kecil berjalan keluar dari kuil tau. Tampaknya sosok itu sedang melihat ke arah mereka. Senior, itu dia. Ling Han menunjuk ke arah Ningki. Kepala Istana Li, apakah orang ini seorang penggarap jiwa baru lahir? Seorang penggarap jiwa baru lahir mengerutkan kening. Dia tidak bisa merasakan jejak kultifasi atau aura apapun pada Ningki. Li Sianyu sedikit mengernyit. Dia mengamati Ningki sejenak, tetapi dia juga tidak bisa merasakan aura Ningki. Ya atau tidak, kita akan tahu saat kita sampai di sana. Li Sianyu tersenyum tipis. Mereka segera tiba di depan kuil kintang. Ningki menatap Ling Han dan berkata sambil tersenyum tipis, Apakah mereka para senior dari Sekte Langit Hitam? Sekte Langit Hitam cukup kuat. Anda memiliki begitu banyak penggarap jiwa baru lahir. Kami bukan dari Sekte Langit Hitam. Seorang penggarap jiwa baru lahir mengerutkan kening. Mereka menatap Ningki dengan sedikit lebih serius. Dia bisa tahu bahwa mereka adalah kultifator Naschen Sol, yang berarti dia tidak sederhana. Bukan dari Sekte Langit Hitam. Tidak heran aura Anda berbeda. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Artinya, kelompok masyarakat ini bisa memperoleh banyak sekali metode bercocok tanam. Fondasi kuil kintang akan ditingkatkan pesat. Bahkan aku tidak bisa melihat kultifasimu. Bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Li Sianyu berkata sambil tersenyum. Ini adalah kuil kintang. Mengapa Anda tidak memberitahu saya siapa Anda sebelum Anda datang berkunjung? Ningki tersenyum. Semua orang sedikit terkejut. Seorang kultifator pemarah berkata langsung, Kepala Istana Li, kita bisa masuk dan memeriksanya. Jika ini bukan situs lama kuil tulang putih, tidak ada gunanya kita datang ke sini. Li Sianyu menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Saya adalah Kepala Istana Akademi Black Jade. 4.387 Melihat Li Sianyu tidak berniat untuk menerobos masuk, semua orang saling memandang dan melaporkan latar belakang mereka. Tentu saja, hanya para kultifator Naschen Sol yang memenuhi syarat untuk melaporkan latar belakang mereka. Para kultifator Golden Core hanya bisa tetap diam. Mereka tidak memenuhi syarat untuk melakukannya di depan seorang kultifator Naschen Sol. Sepertinya semua kultifator Naschen Sol di Mountain Sea Region ada di sini, kecuali satu orang dari Cloud Reaching Academy. Ningki tersenyum. Bisa dibilang begitu. Feng Wu menganggup dan berkata, Kami sudah melaporkan latar belakang kami. Sekarang giliranmu. Tuan Kuil Kintang, Ning Beixuan. Ningki tersenyum. Kuil Kintang. Semua orang tanpa sadar menatap pelakat itu. Bukankah tertulis, Kintang Guan? Seorang kultifator Naschen Sol mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Kami bertanya kepadamu tentang latar belakangmu dan kamu hanya menjawab asal-asalan. Ini adalah bekas lokasi Kuil Tulang Putih. Apakah menurutmu ini milikmu sekarang setelah kamu menempatinya? Kuil Tulang Putih. Bahkan tidak ada kerangka di sini. Bagaimana bisa disebut Kuil Tulang Putih? Sebelum saya datang ke sini, tidak ada apa-apa di sini. Apakah menurut Anda masih ada peluang di sini dan ingin mencobanya? Ningki tersenyum. Ketika semua orang mendengar ini, mereka sedikit terkejut. Kemudian, mereka menatap Ningki dengan ekspresi aneh. Apa yang dikatakan Ningki membuktikan bahwa mungkin tidak ada peluang di Kuil seperti yang mereka duga sebelumnya? Sekalipun ada kesempatan, kesempatan itu sudah jatuh ke tangannya. Ningbeik Suan, langsung saja ke intinya. Murid Sekte Suantian ini menemukan selembar batu giyok yang ditinggalkan oleh Kuil Tulang Putih. Dikatakan bahwa ini adalah bekas situs Kuil Tulang Putih. Kuil Tulang Putih adalah Sekte dari wilayah Laut Gunung dan kau bukan seorang kultifator dari wilayah Laut Gunung. Kau tidak berhak menempati tempat ini. Apa yang kau dapatkan dari Kuil Tulang Putih? Tunjukkan pada kami. Feng Wu berkata dengan dingin. Kau tidak akan percaya padaku jika aku bilang aku tidak mendapatkan apapun. Kita harus bertarung juga. Ningki terkekeh. Kalau begitu, mari kita bertarung. Kami tidak ingin bicara omong kosong denganmu. Seorang kultifator Naschen Sol mendengus dan auranya melonjak seperti pedang. Jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Satu persatu, para kultifator Naschen Sol melepaskan aura mereka. Lisyanyu ragu sejenak sebelum memperlihatkan kultifasi Naschen Sol tahap akhir miliknya. Auranya adalah yang paling tebal di antara semuanya. Pada saat ini, bahkan Dagozi dan yang lainnya yang sedang berkultifasi di kuil merasakan ada sesuatu yang salah dan segera berlari keluar. Begitu mereka keluar, mereka melihat begitu banyak kultifator berdiri di depan kuil kintang. Bagi mereka, aura setiap kultifator sangat menakutkan. Hanya ketika mereka berdiri di belakang Ningki, mereka merasa sedikit lebih baik. Ketika Lisyanyu dan yang lainnya melihat Dagozi dan yang lainnya, mereka terkejut pada awalnya. Bagaimanapun, mereka tampak seusia dengan Ningki, dan mereka pikir mereka adalah kultifator Naschen Sol. Pada akhirnya, mereka menyadari bahwa aura Dagozi dan yang lainnya hanya berada pada tahap pemurnian Ki. Hanya seorang wanita yang sedikit lebih tua yang berada di puncak tahap pemurnian Ki. Mata Nyonya Li menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia bisa melihat bahwa sekelompok orang ini datang dengan niat jahat. Sebelum Lisyanyu dan yang lainnya sempat bernapas lega, aura yang sepuluh kali lebih kuat dari mereka muncul dari tubuh Ningki. Dalam sekejap, aura ini menyelimuti Lisyanyu dan yang lainnya. Dibandingkan dengan aura Ningki, aura mereka seperti pedang kayu yang bertemu dengan pedang besar. Ini, ini, ini. Seorang kultifator Naschen Sol tercengang dan hampir tersedak di tempat. Dia juga secara tidak sadar menahan auranya. Aura lawannya terlalu mengerikan. Bahkan seorang kultifator di puncak tahap jiwa baru lahir tidak memiliki aura seperti itu, bukan? Mereka tidak tahu bahwa Ningki memiliki jiwa baru lahir sembilan warna, yang berbeda dari mereka yang berada di level yang sama. Kiroh dalam tubuhnya lebih dari sepuluh kali lipat dari seorang kultifator di puncak tahap jiwa baru lahir. Tahap transformasi jiwa. Semua orang saling memandang, dan ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi sedikit canggung. Lisyanyu menarik auranya di tempat. Feng Wu dan yang lainnya melihat ini dan menarik aura mereka satu demi satu, tetap diam. Saya tidak tahu kalau senior adalah seorang kultifator tahap transformasi jiwa. Jika saya menyinggung Anda tadi, mohon maafkan saya, senior. Ekspresi Lisyanyu tampak serius saat dia menangkupkan tinjunya. Buatlah salinan dari setiap metode kultifasimu, dan aku akan memaafkanmu. Ningki tersenyum ringan. Ekspresi ketua sekte Suantian menjadi sangat aneh. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Ningki. Terakhir kali, bukankah muridnya, Ling Han, berhasil pergi dengan selamat karena dia telah menyalin teknik kultifasi. Namun dia tidak menyangka bahwa kali ini, dia datang bersama rombongan besar kultifator tahap jiwa baru lahir, dan sangat mungkin dia akan berakhir seperti Ling Han terakhir kali. Sekte Suantian tidak peduli, tapi Lisyanyu dan yang lainnya. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya dan langsung menjalar ke atas kepalanya. Kali ini, dialah yang memberitahu para petinggi itu beritanya. Jika para petinggi itu harus meniru metode kultifasi untuk bertahan hidup, maka setelah ini, sekte Suantian pasti akan dihukum. Memikirkan hal ini, Master Sekte Suantian tiba-tiba menyesalinya. Seharusnya aku memikirkannya. Jika dia berani membiarkan Ling Han dan yang lainnya kembali, dia pasti sangat yakin. Mungkinkah semua ini dilakukan dengan sengaja? Metode kultifasi, senior, Anda pasti bercanda. Pewarisan metode kultifasi terkait dengan naik turunnya sekte, bagaimana mungkin hal itu dianggap enteng? Wajah Li Xianyu menunjukkan senyum yang dipaksakan. Feng Wu dan yang lainnya tampak sangat serius. Kebangkitan dan kejatuhan sekte, atau kematianmu, di antara keduanya, mana yang lebih penting? Ning Ki tersenyum. Jangan menjawabku terlalu cepat, aku bisa memberimu sepuluh napas penuh untuk mempertimbangkannya. Ekspresi wajah Li Xianyu berangsur-angsur membeku. Waktu berlalu satu tarikan napas, dua tarikan napas. Tiba-tiba, seorang kultifator jiwa baru lahir menerobos udara dan berkata dengan tegas. Sekalipun kamu seorang kultifator formasi jiwa, kamu tidak punya alasan untuk mencuri warisan kami. Namun segera setelahnya, muncullah spirit Ki yang tak tertandingi keagungannya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, kultifator jiwa baru lahir ini langsung diledakkan hingga berkeping-keping oleh Ki Roh. Dampak yang mengerikan menyebar ke segala arah. Penduduk desa Huang Shi dapat merasakan badai dahsyat bertiup dari arah pegunungan, bertiup sangat kencang sehingga mereka hampir tidak bisa membuka mata. Pertempuran para pembudidaya telah dimulai. Kepala desa Huang Shi bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi serius. Di depan kuil kintang, semua kultifator, termasuk Li Sianyu dan yang lainnya, terdiam. Ling Han sangat takut sehingga dia hampir membenamkan kepalanya ke tanah. Dia tidak berani melihat ke arah Ning Ki. Sepuluh napas sudah habis, bagaimana menurutmu? Ning Ki tersenyum tipis. Kami bersedia meniru metode budidayanya. Li Sianyu menangkupkan tinjunya dan berkata. Semua orang saling berpandangan dan menganggup dengan ekspresi jelek. Li Sianyu, pergi ambil pena dan kertas. Ning Ki tersenyum tipis. Kepala kuil, kita mungkin tidak punya banyak pena dan kertas di sini. Wajah Li Sianyu menunjukkan sedikit keraguan. Oh, tidak apa-apa. Mereka semua abadi, mereka seharusnya punya milik mereka sendiri. Ning Ki tersenyum tipis. Setelah belasan napas, sebuah pemandangan istimewa muncul di depan kuil kintang. Banyak sekali kultifator duduk bersila dan memercikkan tinta. 4.388 Li Sianyu pertama-tama menyalin metode kultifasi. Metode kultifasi yang ditirunya adalah warisan sejati Akademi Black Jade. Ini adalah seni ilahi Black Jade. Silakan lihat, senior. Li Sianyu menyerahkan metode kultifasi kepada Ning Ki dengan hormat. Ning Ki meliriknya. Jika ada kesalahan, aku akan pergi ke Akademi Black Jade untuk mencarimu. Tinggalkan metode kultifasi ini dan kau bisa pergi. Ekspresi Li Sianyu sedikit berubah. Tiba-tiba dia berkata, maaf, ada beberapa kesalahan. Izinkan saya memperbaikinya. Lalu, dia mencoret koretnya lagi. Feng Wu dan yang lainnya melihat ini dan ekspresi mereka sedikit berubah. Ya, biksu itu bisa pergi, tetapi kuil tidak bisa. Jika pihak lain mengetahui bahwa ada kesalahan dalam metode kultifasi dan langsung datang untuk menemukannya, bagaimana mereka bisa mengatasinya? Memikirkan hal ini, semua orang secara serentak menghapus beberapa bagian dari metode kultifasi yang hendak mereka salin. Ningki pura-pura tidak melihatnya dan tersenyum tipis. Setelah 10 menit, kultifator alam Yuanying terakhir juga menyerahkan metode kultifasinya, bahkan inti emas itu pun tidak tertinggal. Secara total, kuil kintang memiliki lebih dari 100 metode kultifasi. Di sana terdapat metode kultifasi dan seni surgawi, seperti Celestial Sight dan Cloud Reading Mist. Tidak ada yang berani meniru seni surgawi tersebut. Mereka hanya meniru seni surgawi mereka sendiri agar bisa tetap hidup di tempat ini. Baiklah, sudah waktunya. Kecuali Sekte Langit Hitam, semua orang boleh pergi. Ningki mengangguk sedikit. Melihat ini, semua orang tidak peduli dengan kelangsungan hidup Sekte Langit Hitam dan terbang menjauh, berharap mereka bisa segera meninggalkan tempat ini. Dalam sekejap, kerumunan itu pun bubar, yang tersisa hanyalah dua sosok, yaitu Ketua Sekte-Sekte Langit Hitam dan Linghan. Meskipun Master Sekte Blackheaven Sek adalah seorang kultifator inti emas, dia tidak bisa mengendalikan tangannya yang gemetar dan menatap Ningki dengan ngeri. Terakhir kali, dia meninggalkan Blackheaven Rekod, agar dia bisa pergi hidup-hidup. Namun, tidak apa-apa jika dibiarkan hidup sekali saja, tetapi jika hal itu terjadi lagi dan lagi, aku akan sangat kesal. Menurutmu bagaimana aku harus menghadapimu? Ningki menatap Master Sekte Blackheaven Sek dan tersenyum. Jejak keringat dingin mengalir di dahi Ketua Sekte Blackheaven Sek. Kemudian, dia buru-buru menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, aku bersedia membayar berapapun demi hidup. Yah, kultifasi murid-muridku tidak tinggi. Kadang-kadang, saat aku tidak berada di Sekte, tidak dapat dihindari bahwa beberapa pencuri akan secara tidak sengaja memasuki tempat ini. Bagaimana dengan ini? Pindahkan Sekte Langit Hitam ke Desa Batu Kuning dan kultifasi di masa depan. Jika ada kultifator yang datang, kamu akan bertanggung jawab untuk menerima mereka. Ningki tersenyum tipis. Pindah ke Desa Huangshi. Tempat yang tidak memiliki ki spiritual. Ketua Sekte Langit Misterius tercengang, tetapi sesaat kemudian, dia langsung mengangguk setuju. Selama dia masih bisa hidup, dia bersedia membubarkan Sekte tersebut, apalagi pindah ke Desa Huangshi. Dalam benaknya, hukuman semacam ini sudah dianggap hukuman yang sangat ringan. Dengan izin Ningki, Master Sekte Langit Hitam segera membawa Linghan dan meninggalkan kuil kintang. Kelan Li, carilah tempat untuk menaruh metode kultifasi ini dan awasi terus. Jangan kultifasi tanpa izinku, nanti kalian jadi gila. Ningki berkata pada nyonya Li. Dagouzi dan yang lainnya langsung menunjukkan ekspresi kecewa, tetapi mereka segera bersemangat lagi. Bagaimanapun, semua metode kultifasi ada di sini. Selama tingkat kultifasi mereka meningkat, apa yang perlu ditakutkan dari tidak bisa berkultifasi? Desa Huangshi Kepala desa, apakah para dewa itu pergi begitu saja? Penduduk desa mengelilingi kepala desa dan menatap langit dengan kaget. Bukankah kau bilang akan terjadi keributan besar? Beberapa penduduk desa merasa bingung. Kepala desa Huangshi merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya karena bingung. Ia melihat ke pegunungan, ragu-ragu, dan berkata, apakah ada yang bersedia pergi ke pegunungan untuk menyelidiki? Dengan bunyi mendesing, seluruh penduduk desa bubar. Katakan saja bahwa kau akan mengunjungi nyonya Li dan yang lainnya. Orang itu tidak akan mempersulitmu. Sungguh, jika bukan karena lengan dan kakiku yang sudah tua tidak bisa berjalan lagi, aku akan pergi sendiri. Kepala desa Huangshi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Li Sianyu dan yang lainnya terdiam. Mereka datang dengan semangat yang besar, tetapi pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Pukulan ini membuat mereka merasakan kebencian yang mendalam dari dunia. Di daerah laut pegunungan, bagaimana bisa ada orang sekuat itu? Dan mereka kebetulan ada di sana. Mereka tidak hanya dipermalukan, mereka juga meninggalkan metode kultivasi mereka sendiri untuk melarikan diri. Kepala Istana Li, ini bukan solusi. Feng Wu tiba-tiba berkata. Semua orang secara naluriah menghentikan langkahnya. Mereka sudah lama ingin mengatakannya. Li Sianyu menatap Feng Wu dan tersenyum pahit. Apa rencanamu? Tidak ada seorang pun di wilayah laut pegunungan yang sebanding dengannya, tapi bagaimana dengan di luar? Feng Wu bertanya. Ekspresi semua orang berubah. Mereka memang memiliki beberapa koneksi di luar wilayah laut gunung, tetapi itu tidak cukup bagi mereka untuk mencapai tahap pembentukan jiwa. Mengenal satu atau dua kultifator Naschen Sol yang sempurna sudah cukup mengesankan. Bahkan seorang penggarap pembentukan jiwa mungkin tidak sebanding dengannya. Jika kamu gagal, apakah kamu siap menghadapi kemarahan orang itu? Li Sianyu mengerutkan kening. Dia bisa mengambil metode kultifasi kita hari ini, tetapi bagaimana jika dia menginginkan nyawa kita besok? Jika keadaan menjadi lebih buruk, aku akan meninggalkan wilayah laut pegunungan bersama rakyatku. Feng Wu mendengus. Tunggu, apakah kau sudah mendengar bahwa orang dari Cloud Reaching Academy sedang mencari seseorang? Li Sianyu terkejut. Setelah semua orang memikirkannya matang-matang, ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Bukankah orang itu sesuai dengan deskripsi orang yang dicari Cloud Reaching Academy? Mungkinkah dia orang yang dicari Cloud Reaching Academy? Cloud Reaching Academy merahasiakan informasi itu, tetapi aku tahu bahwa orang yang mereka cari ada hubungannya dengan Sekte Suankors. Sekte Suankors menyinggung keturunan Dewa Sempurna dan dihancurkan. Li Sianyu menyipitkan matanya. Saya pikir Sekte Mayat Suan dulunya berhubungan dengan kuil tulang putih, semua orang tampak muram. Para Dewa Sempurna jauh lebih kuat daripada penggarap pembentukan jiwa. Saya khawatir kita bahkan tidak akan bisa mendekati mereka jika kita tidak memiliki seseorang untuk membantu kita. Seorang kultifator jiwa baru lahir berbisik. Itu benar. Li Sianyu terkekeh. Bagaimana dengan ini? Mari kita semua kembali dan berpura-pura bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Tidak. Wajah Feng Wu menjadi gelap, dan dia menatap Li Sianyu. Aku tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi. Siapakah Dewa Abadi yang sempurna itu? Jiang Abadi Sempurna dari Pegunungan Moke. Li Sianyu tersenyum kecil. Pegunungan Moke. Semua orang menarik nafas. Ada Dewa Sempurna yang kuat dan lemah, dan Dewa Sempurna Jiang dari Pegunungan Moke mungkin adalah salah satu dari tiga Dewa Sempurna teratas. Dikatakan bahwa dia pernah membelah dunia orang mati menjadi dua dengan satu ayunan pedangnya. Orang-orang hanya bisa mengaguminya. Tanpa kultifasi yang cukup, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki Pegunungan Moke, tempat Kipedang Merajalela, apalagi menemukan keturunan Dewa Abadi yang sempurna itu. Bagaimana dengan keturunan itu? Bagaimana aku bisa menemukannya jika aku tidak punya nama? Feng Wu bertanya lagi setelah beberapa saat terdiam. Namanya Jiang Tianhui. Saya ada di sana ketika dia mengirim orang untuk menghancurkan sekte mayat Suan. Li Sianyu berkata dengan tenang. 4389 Jiang Tianhui, Feng Wu mengulangi nama itu. Li Sianyu mengerutkan kening dan berkata, Saat kau melihatnya, panggil dia Tuan Muda Jiang. Jika kau memanggilnya dengan namanya, kau akan mendapat masalah besar. Keturunan Dewa Sempurna sangat ketat dengan aturan. Kecuali kau juga keturunan Dewa Sempurna, kau tidak boleh memanggilnya dengan namanya. Guru Li, Anda tidak mau ikut dengan saya? Feng Wu sedikit terkejut. Terlalu jauh, aku tidak akan pergi. Li Sianyu melambaikan tangannya sambil tersenyum, lalu terbang dengan kecepatan lebih cepat lagi, meninggalkan semua orang saling memandang dengan bingung. Kalau begitu, siapa di antara kalian yang ingin pergi bersamaku? Feng Wu memandang para kultifator jiwa baru lahir lainnya. Awalnya ada tiga kultifator yang tidak berafiliasi, tetapi Ningki telah membunuh salah satu dari mereka. Dua yang tersisa saling memandang dan menggelengkan kepala sambil tersenyum malu. Kami masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kami akan segera berangkat. Kedua petani yang tidak berafiliasi itu mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka tidak ingin terlibat. Bagaimana jika keturunan dewa abadi tidak sanggup menghadapinya? Itu hanya salinan dari teknik kultifasi yang mereka kembangkan. Sudah merupakan keberuntungan besar bagi mereka untuk dapat menyelesaikan masalah ini. Mereka tidak termasuk dalam sekte atau vaksi manapun, jadi tidak masalah untuk memberikan teknik kultifasi tersebut. Akhirnya, Feng Wu meminta waktu yang lama, tetapi tidak ada yang mau pergi bersamanya. Dia menyeringai. Kalau begitu, aku akan pergi ke pegunungan Moke. Kalian tinggallah di sini dan jangan membuatnya tidak senang. Layani dia dengan baik. Setelah itu, Feng Wu mempercepat lajunya dan terbang ke arah lain. Semua orang saling memandang, menggelengkan kepala, dan pergi dengan ekspresi berbeda di wajah mereka. Sementara itu, di gunung abadi di pegunungan Moke, seorang sarjana konfusianisme setengah baya, seorang penganut tau tua, dan seorang wanita berdiri di sana. Saudara Jiang, beberapa tahun yang lalu, karena suatu kejadian yang tak terduga, semua hantu dihin agung bereinkarnasi ke dunia orang hidup. Kalau saya tidak salah, hantu itu seharusnya bersembunyi di sana. Anda sudah memikirkannya selama bertahun-tahun. Sudahkah Anda memikirkan cara menghadapinya? Wanita itu berkata perlahan. Ada sedikit niat membunuh di matanya. Seseorang yang dapat berdiri bersama seorang abadi yang sempurna pastilah seorang abadi yang sempurna. Orang itu membawa mutiara pelindung roh bersamanya ke alam nether. Dia ingin kembali dari alam nether saat kita tidak memperhatikannya. Awalnya, kita telah menyiapkan ratu laba-laba netherworld untuk menghentikan orang itu dan menyegelnya di alam nether selama beberapa generasi, tetapi kita tidak menyangka kejadian tak terduga seperti itu akan terjadi, pendeta tau tua itu mendesah pelan. Dia berhenti sejenak, lalu melirik ke arah sarjana konfusianisme setengah baya itu. Jiang abadi sejati, kita bertigalah yang memaksanya ke dalam kesulitan yang mengerikan seperti itu. Jika dia kembali dengan ingatannya dari dunia orang hidup, kita, mengapa kalian berdua begitu takut padanya? Karena dia mampu memaksanya ke dunia bawah sekali, dia secara alami akan mampu memaksanya ke sana untuk kedua kalinya. Aku khawatir dia telah bereinkarnasi berkali-kali di netherworld selama bertahun-tahun ini. Bahkan jika dia memiliki mutiara roh pelindung, ingatannya telah terhapus bersih. Sedikit ejekan dingin melintas di mata Jiang Sen Xian. Daripada takut padanya, lebih baik berpikir tentang bagaimana menemukan orang itu. Selama aku tidak dapat menemukannya, aku tidak akan bisa tenang. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku khawatir orang itu sudah meninggal. Bakatnya kurang, dan dia tidak dapat maju ke alam abadi sejati. Pendeta Tau Tua itu merenung. Bagaimana mungkin istri guru meninggal dengan mudah? Ada banyak cara untuk memperpanjang umur seseorang di dunia ini. Hanya dengan melihatnya meninggal dengan mata kepala sendiri, kita bisa yakin. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, kau benar, kata Jiang Sen Xian acuh tak acuh. Jiang Sen Xian berkata dengan lemah, sekte saya telah memperhatikan berita ini. Sekitar 80 tahun yang lalu, seseorang mengatakan bahwa mereka melihatnya di suatu tempat bersama seorang gadis kecil. Tatapan mata pendeta Tau Tua dan wanita itu berubah pada saat yang sama, dan mereka menatap Jiang Sen Xian dengan tajam. Mengapa kamu tidak menceritakannya pada kami berdua? Kedua sandera itu bertanya. Saya tidak yakin apakah itu dia. Kemudian, saya pergi ke sana sendiri, tetapi tidak ada jejaknya. Mungkin bawahan saya keliru. Jiang Sen Xian mengerutkan kening. Jika ada berita di masa mendatang, Anda harus memberi tahu kami. Sekalipun itu salah, kami tetap harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Wanita itu mendengus dingin. Dia berhenti sejenak. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, piring terbang anak Anda pecah. Jiang Sen Xian berkata dengan acuh tak acuh, benar sekali. Di dunia ini, masih adakah yang berani menyerang anakmu? Apakah kamu sudah menangkap orang itu? Mata wanita itu dipenuhi rasa ingin tahu. Pendeta Tau Tua itu menjepit jarinya dan menghitung. Akhirnya, dia sedikit mengernyit. Aku tidak bisa menebaknya. Sepertinya penyerangnya cukup kuat. Mungkinkah salah satu dari yang lain? Para pembudidaya yang bersama putraku semuanya telah ditangkap dan dibawa kembali ke Pegunungan Moke. Namun, mereka tidak ingat kapan putraku pergi atau bagaimana dia menghilang. Mereka bahkan tidak tahu bahwa putraku sudah meninggal. Namun, aku menemukan jejak jiwa mereka menghilang dari tubuh mereka. Seseorang telah menghapus ingatan mereka. Bahkan aku tidak dapat memulihkannya. Untuk dapat melakukan ini, setidaknya harus menjadi seorang kultifator integrasi dao. Jiang Zensian berkata dengan ekspresi muram, hanya ada beberapa kultifator integrasi dao di dunia ini. Aku sudah memeriksa, dan tidak ada satupun dari mereka yang berada di daerah tempat anakku menghilang. Jadi, ini perbuatan seorang abadi yang sempurna. Pendeta Tau Tua dan wanita itu saling berpandangan dengan bingung. Dewa sempurna manakah yang akan menyerang putra Jiang Zensian? Bahkan jika mereka ingin menyerang, mereka tidak akan memberitahu musuh, kan? Keturunan dari dewa abadi yang sempurna. Itu mungkin. Bantu aku mengawasinya. Jiang Zensian tersenyum dan berkata dengan suara dingin, alam yin agung sudah tidak ada lagi. Aku tidak tahu ke fragment yin mana jiwa anakku pergi. Akan sangat sulit untuk menemukannya. Jadi, tidak peduli siapa yang melakukan ini padanya, aku ingin mereka mati dengan kematian yang mengerikan. Pendeta Tau Tua dan wanita itu saling berpandangan, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka semua tahu betapa kejamnya kakak tertua mereka. Dia bahkan bisa dengan kejam membasmi guru yang telah membesarkannya dan mengajarinya dao kultivasi. Jika dia berhasil menangkap pembunuh putranya, mereka hanya bisa membayangkan siksaan macam apa yang akan dilakukan Jiang Zensian padanya. Saya masih ada urusan. Saya pamit dulu. Wanita itu menangkupkan tinjunya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang di cakrawala. Saya juga permisi dulu. Pendeta Tau Tua itu tersenyum dan melangkah maju. Dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Jiang Zensian berdiri sendirian di puncak gunung untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia melambaikan tangannya dan sebuah pemandangan muncul di depannya. Dalam pemandangan itu, seorang wanita sedang berjalan di salju, memegang tangan seorang gadis. Secerca ejekan terpancar di mata Jiang Zensian saat dia bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, jika Anda benar-benar bereinkarnasi kembali ke dunia orang hidup, aku akan membiarkan Anda merasakan kembali apa itu rasa sakit, Tuan, kapankah aku bisa melihat ayahku? Ning Hao Tian mengembuskan napas dingin. Ketika ia melihat udara dingin di depannya membeku berkeping-keping dan jatuh ke tanah, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, ia menatap wanita di sampingnya dan berkata, ayahmu seharusnya berada di dunia orang hidup sekarang. Ayahmu seharusnya sudah berada di dunia nyata sekarang. Kita baru bisa menemuinya setelah ingatannya pulih sepenuhnya. Ziyun terkekeh. Tiba-tiba, dia berbalik dan menatap Ning Hao Tian dengan sedikit kecurigaan di matanya. Melihat Ning Hao Tian ingin bertanya lebih lanjut, Ziyun menggendongnya dan segera melangkah maju. Bahkan seorang kultifator biasa di tahap integrasi dao akan mati beku di sini. Seharusnya tidak ada yang mengikutinya, kan? Tapi perasaan itu sekarang. 4.390. Huff. Ice Sky Impasse. Bagaimana kau bisa menemukan tempat seperti itu? Tapi kenapa? Selama kau keluar, aku bisa menekanmu kapan saja. Jiang Zensian mencibir. Dia mengepalkan tinjunya dan pemandangan di depannya menghilang. Dia sudah menggunakan tekniknya. Lawannya tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, Ice Sky Impasse bukanlah tempat biasa. Bahkan seorang imortal sempurna akan mati kedinginan di sana. Dia tahu bahwa lawannya baik-baik saja karena dia memiliki harta karun yang dapat mengisolasinya dari hawa dingin. Dia hanya akan merasakan hawa dingin biasa dan tidak akan terbunuh olehnya. Menguasai. Sebelum aku meninggal, aku berencana untuk pergi ke daerah Laut Pegunungan. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang Jiang Zensian dan berkata dengan hormat. Wilayah Laut Pegunungan. Mengapa dia pergi ke sana? Itu hanya sebuah desa terpencil. Jiang Zensian mengerutkan kening. Bertahun-tahun yang lalu, ada sebuah sekte di wilayah Laut Gunung yang menyinggung saudara muda. Saudara muda mengirim orang untuk membasmi mereka. Ku dengar anggota sekte yang tersisa muncul. Penguasa Istana Akademi Cloud Riese wilayah Laut Gunung mengirim pesan kepada saudara muda, dan saudara muda pun pergi ke sana. Namun, kali ini, penguasa Istana Akademi Cloud Riese juga menghilang. Sosok itu berkata dengan suara rendah. Maksudmu ini ada hubungannya dengan sekte yang dibasminya. Sejauh pengetahuan saya, bahkan tidak ada seorang pun kultifator formasi jiwa di wilayah Laut Pegunungan. Bagaimana dia bisa membunuh Tianhui? Jiang Zensian mengerutkan kening. Tuan, izinkan aku pergi ke wilayah Laut Pegunungan untuk melihat apakah ada petunjuk. Kata sosok itu. Baiklah, pergilah. Kau telah mencapai integrasi Dao. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikanmu dengan mudah kecuali seorang dewa sempurna. Jiang Zensian berkata dengan tenang. Ya, desa Huangshi. Diiringi suara derap kaki kuda, segerombolan kesatria berpakaian compang kemping, menunggang kuda jangkung, dan menghunus pedang panjang menyerbu masuk ke desa. Segel desa ini. Kalau mereka masih mau mengejar, basahi desa ini dengan darah dan masuki Pegunungan. Kalau ada yang selamat, kita akan kembali untuk membalas dendam. Kita akan bunuh seluruh keluarga mereka. Prajurit kavaleri terkemuka berteriak dengan marah. Suaranya bergema di seluruh desa Huangshi. Penduduk desa Huangshi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka sedang memasak di rumah. Ketika mendengar keributan itu, mereka keluar dan terkejut. Bandit berkuda. Sebelum mereka sempat bereaksi, para gangster berkuda itu sudah menyerbu ke arah mereka. Tak lama kemudian, termasuk kepala desa, seluruh penduduk desa Huangshi, sekitar 7 hingga 800 orang, berkumpul di pintu masuk desa. Di pintu masuk desa, geng kuda telah menggunakan beberapa penggilingan batu untuk memblokirnya. Tuan-tuan, tuan-tuan, desa Huangshi kami tidak memiliki sesuatu yang berharga. Kepala desa Huangshi berlutut di tanah dan berkata sambil jenggotnya bergetar. Di lehernya, ada sebilah pedang panjang yang masih berlumuran darah. Tidak diketahui darah siapa itu, tetapi sudah berbau busuk, dan lalat berterbangan di sekitarnya. Jangan bicara omong kosong, orang tua. Kenapa bos kami mau tinggal di tempatmu? Namun, hari ini, dia ingin meminjam tempatmu untuk bersaing dengan para antek itu. Dengarkan baik-baik, berlututlah dengan patuh. Jika kau beruntung, kau masih bisa hidup. Jika kau tidak beruntung, kau akan dikubur bersama kami. Bandit berkuda dengan pedang panjang itu berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, bandit tertinggi di depannya berbalik dan menendangnya. Apa yang kamu bicarakan? Sebelum sang pemimpin bisa meneruskan umpatannya, suara derap kaki kuda terdengar. Para prajurit telah menyusul. Serigala gurun besar, kau tidak bisa melarikan diri. Di belakang sini ada hutan, kudamu tidak bisa naik. Menyerahlah dan aku bisa menyelamatkan nyawamu. Jumlah prajurit itu jelas lebih banyak daripada kelompok gangster berkuda yang berjumlah 70 hingga 80 orang ini. Mereka mengepung desa Huangshi sepenuhnya. Orang yang memimpin omelan itu adalah seorang pemuda berpakaian baju besi hitam. Alisnya seperti pedang dan matanya seperti bintang. Garis wajahnya yang terekspos di luar helmnya juga sangat tegas. Para antek istana kekaisaran, Jika kalian menyerang dengan keras hari ini, aku akan membunuh semua orang ini. Mari kita lihat apakah kalian lebih cepat atau apakah pedang saudara-saudaraku lebih tajam. Pemimpin gangster berkuda itu berteriak dengan dingin. Tuan, ada 7 hingga 800 penduduk desa di desa Huangshi. Mereka semua mungkin ada di sini. Seorang prajurit di samping jenderal muda itu berkata dengan suara rendah. Jenderal muda itu mengerutkan kening dan berteriak pada pemimpin gangster berkuda itu, Serigala Gurun Agung, jika kau menyentuh sehelai rambut pun dari rakyat jelata ini, tidak ada jalan kembali. Apa gunanya mundur? Aku, Serigala Gurun Besar, tidak pernah meninggalkan jalan mundur untuk diriku sendiri. Jika kau ingin menyerang dengan kuat hari ini, maka mari kita binasa bersama. Pemimpin gangster berkuda itu tertawa keras, penampilannya luar biasa. Penduduk desa Huangshi ketakutan setengah mati. Kalau tentara beneran menyerbu, bukankah mereka akan jadi kambing hitam? Tuan, kalau kali ini kita tidak menangkap mereka, entah kemana mereka akan lari lain kali. Ini hanya desa kecil, nyawa rakyat jelata tidak seberharga nyawa bangsawan di kota. Kenapa tidak? Prajurit di samping jenderal muda itu membuat gerakan menggorok lehernya, matanya berkilat kejam. Jenderal muda itu menatapnya dengan sedikit keraguan di matanya. Tepat saat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Li Chou, apakah kamu membawa semua perlengkapan untuk membakar dupa bagi ayahmu kali ini? Ibu tidak meninggalkan apapun, kan? Ibu, coba aku lihat. Ibu, semuanya ada di sini. N, itu bagus. Kedua sosok itu, di depan rombongan prajurit, langsung berjalan memasuki desa. Seolah-olah mereka tidak dapat melihat tentara dan gangster yang berkuda. Hei, apa yang kalian berdua lakukan? Prajurit di samping jenderal muda itu segera berteriak. Sosok Lady Li berhenti sejenak. Dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan, kami dari desa Huangshi. Kami kembali untuk membakar dupa bagi mendiang suami kami. Membakar dupa untuk mendiang suaminya. Membakar dupa untuk mendiang suaminya dalam situasi seperti ini. Apakah kedua orang ini buta? Para gangster yang berkuda juga sedikit terkejut, lalu menatap Nyonya Li dan Li Chou, wajah mereka tiba-tiba menampakkan senyuman aneh. Ya, Nona Li dan yang lainnya telah kembali, kita terselamatkan. Kepala desa Huangshi menunjukkan ekspresi gembira. Penduduk desa lainnya saling memandang dengan bingung. Jika Lady Li dan yang lainnya ada di sini, maka dewa abadi itu juga akan datang, kan? Umum. Prajurit itu melihat Nyonya Li dan Li Chou masih berjalan menuju desa, wajahnya menampakkan ekspresi ingin tahu. Jangan khawatir, mungkin ini rencana para gangster berkuda. Kata jenderal muda itu dengan ringan. Bagi gadis normal, ketika dihadapkan pada situasi semacam ini, orang dewasa pun tidak takut, tetapi anak-anak pun akan takut, bukan? Tetapi dia tidak melihat sedikitpun rasa takut di mata gadis kecil itu. Pengalaman bertahun-tahun memberitahunya bahwa ada sesuatu yang aneh tentang kedua gadis ini. Sesuatu telah salah. Nyonya Li menggandeng tangan Li Chou, berjalan menuju pintu masuk desa, dan berhati-hati mengelilingi penggilingan batu. Pemimpin gangster berkuda itu memandang dengan dingin. Ketika kedua gadis itu memasuki desa, beberapa gangster berkuda tidak tahan lagi. Bos, mari kita bersenang-senang sebelum kita mati. Bawa mereka ke sini. Pemimpin gangster berkuda itu mengangguk ringan. Melihat hal itu, gangster berkuda itu segera menyerbu ke arah dua gadis itu sambil tersenyum. Mata Li Chou berkilat ragu-ragu, namun Nyonya Li melambaikan tangannya pelan. Wah, mayat gangster yang berkuda itu langsung terbelah menjadi beberapa bagian, berubah menjadi kabut darah. Nyonya Li terkejut sesaat, tetapi kemudian ekspresinya menjadi sangat tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!